Silahkan buktikan Uang sebanyak-banyaknya dia dapatkan Jabatan setiap tingginya dia dapatkan Tapi kalau dia bukan orang soleh dan soleha Tidak bakal dia itu mendapatkan kebahagiaan Selalu ada ketakutan, keresahan, kegalauan Dan pikiran semacam itu selalu ada Karena orang yang bahagia itu adalah Itu orang yang bahagia Sehingga kita lihat Kita ingin anak kita menjadi orang kaya Kita ingin anak kita menjadi pejabat yang paling tinggi Tapi coba kita lihat Mereka yang terhormat diantara masyarakat Kita ada beberapa unsur Diantaranya mereka para pengusaha Mereka para pejabat Mereka para ulama Mereka para tokoh masyarakat Mereka yang berpengaruh Tapi diantara mereka yang kemuliaannya Terus tambah tinggi Membumbung terus tambah tinggi Bertambah usianya Tambah tinggi, tidak ada lengsernya Tidak ada waktu pensiunnya Siapa diantara mereka? Para pejabat? Bukan Ada waktu lengsernya Orang kaya? Bukan Karena tidak selalu kaya Kadang-kadang suatu-atu bangkrut Ketika bangkrut Siapa lagi yang menghormati, memuliakan Tapi siapa diantara mereka? Terus mulia Bahkan puncak kemuliaannya Ketika dia meninggal Maka orang yang sepertama itu Meninggalnya paling banyak yang mengantar jenazahnya Bahkan setelah meninggal Kumpulannya masih datangi Ditawasuli Setelah bertahun-tahun Dihawuli Siapa mereka? Ada pejabat dihawuli Ada orang pengusaha dihawuli Mereka para ulama Kenapa para ulama? Karena di dalamnya ada ilmunya Nabi kita Muhammad Assalamualaikum